Sejarah Pangeran Samudro dan Dewi Ontrawulan Setelah terjadi serangan dari Kerajaan Demak, para bangsawan dan juga saudara-saudara Pangeran Samudro yang lain menyingkir untuk menyelamatkan diri dan akhirnya melarikan diri dari Kerajaan Majapahit. Begitu juga dengan Pangeran Samudra yang tetap teguh pada agama siwa Buddha yang diakininya, bersama dengan selera ca yang terkenal cantik dan awet muda, yaitu Dewi Ontrawulan beserta para pengikutnya, akhirnya juga ikut melarikan diri. Kisah tentang Pangeran Samudra dan Ibu Dirinya, Ontrawulan, adalah kisah yang melegenda. Meskipun hanya sekadar sastralisan, namun cerita rakyat justru merupakan suatu panutan dan menjadi cerminan nilai-nilai tradisi kehidupan yang nyata dari masyarakat. Cerita rakyat sering berkembang dan hidup pada masyarakat perdesaan. Cerita rakyat yang muncul pada masyarakat perdesaan tersebut seringkali dimitoskan oleh masyarakat setempat, sehingga cerita rakyat sering disebut juga dengan mitos. Cerita rakyat yang dimitoskan oleh sekelompok masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, dan mungkin juga bisa mempengaruhi tingkah laku masyarakat yang mempercayai mitos tersebut. Mitos pada umumnya mengisahkan terjadinya alam semesta, dunia, manusia pertama, terjadinya maut, bentuk khas binatang, bentuk topografi, kejala alam, dan sebagainya. Mitos juga mengisahkan petualangan para dewa, kisah percintaan mereka, hubungan kekerabatan mereka, kisah perang mereka, dan lain sebagainya. Mitos biasanya juga menceritakan terjadinya alam semesta, terjadinya susunan para dewa, dunia dewata, terjadinya manusia pertama dan pokok pembawa kebudayaan, terjadinya makanan pokok seperti beras dan sebagainya, Untuk pertama kali, mitos biasanya berkaitan erat dengan kejadian-kejadian fenomena keanehan alam nyata dan alam gaib, dalam hubungannya dengan manusia. Cerita rakyat atau mitos, biasanya juga akan memunculkan adanya tradisi-tradisi kebudayaan. Tradisi tersebut bisa berupa upacara-upacara tradisional dan tradisi ritual. Cerita tentang Pangeran Samudera di Gunung Gemukus, Kabupaten Seragen, merupakan cerita rakyat yang masih berkembang dan hidup di masyarakat Kabupaten Seragen. Cerita Pangeran Samudera tidak hanya hidup dan berkembang di daerah Kabupaten Seragen saja, akan tetapi juga daerah ataupun wilayah-wilayah yang dekat dengan Kabupaten Seragen. Di antaranya yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Krobokan, Kabupaten Karanganyar, dan juga pada masyarakat pendatang yang bermukim di sekitar lokasi mitos cerita Pangeran Samudera itu sendiri. Cerita Pangeran Samudera merupakan cerita lisan yang cara penyebarannya dengan menggunakan sarana oral, yaitu dari mulut ke mulut. Karena proses penyebarannya secara lisan, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya suatu perbedaan versi cerita dari tiap-tiap daerah. Perbedaan-perbedaan yang muncul di antaranya pada struktur cerita atau pada hal yang mereka mitoskan. Pangeran Samudera yang dimitoskan oleh masyarakat Kabupaten Seragen dan juga wilayah-wilayah di sekitar Kabupaten Seragen mempunyai dimensi positif dan juga dimensi negatif. Sampai saat ini, cerita Pangeran Samudera pada umumnya dipersepsikan sebagai cerita yang mempunyai dimensi negatif. Dimensi positif atau pandangan positif dari mitos cerita Pangeran Samudera adalah bahwa bersiarah di makam Pangeran Samudera adalah suatu kegiatan ritual yang mengandung nilai keutamaan, yaitu dengan mengingat jasa dan keluhuran jiwa yang disiarai. Dengan harapan apabila seseorang bersiarah di tempat tersebut, ia dapat mengambil hikmah dan keutamaan dari berilaku tokoh yang disiarai tersebut. Dengan demikian di kemudian hari nanti dalam mencapai cita-cita, jika menghadapi halangan maupun rintangan, baik fisik maupun gaib, akan mempunyai ketabahan dan keluhuran jiwa, seperti yang disiarai. Masyarakat setempat pada umumnya mengatakan kegiatan tersebut sebagai ngalah berkah. Di samping dimensi positif, juga muncul dimensi negatif atau pandangan negatif dari masyarakat yang mempercayai mitos cerita pangeran samudera. Pandangan negatif dari mitos cerita pangeran samudera, yaitu apabila seseorang ingin terkabul akan suatu hal yang diinginkan ataupun dicita-citakan. Maka orang yang bersiarah dan mengalap berkah, harus berhubungan set di lokasi mitos, dengan lawan jenis yang bukan suami, atau istrinya selama tujuh kali, dalam satu lapan berturut-turut tanpa putus. Sampai saat ini, pandangan negatif ini masih dianut oleh masyarakat kebanyakan dan juga sekelompok orang yang diuntungkan dengan pandangan tersebut. Perbedaan-perbedaan pandangan yang ada sudah barang tentu akan memunculkan perbedaan kepercayaan dan perbedaan cerita. Mulai dari sinilah, dengan berpegang pada perbedaan-perbedaan pandangan yang muncul, maka akan muncul suatu versi cerita mengenai mitos cerita pangeran samudera. Versi-versi mitos cerita tersebut meliputi cerita versi masyarakat Kabupaten Sragen, cerita versi masyarakat Kabupaten Boyolali, cerita versi masyarakat Kabupaten Kerobokan, cerita versi masyarakat Kabupaten Karanganyar, dan cerita versi masyarakat pendatang yang bermungkin di lokasi mitos cerita pangeran samudera. Mitos cerita pangeran samudera menurut versi Kabupaten Sragen, dimitoskan sebagai putra Raja Majapahit terakhir bernama Brawijaya V, yang terlahir dari ibu selir On Trahulan. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, pangeran samudera tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudaranya yang lain, namun justru diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan Demak, dan belajar agama Islam kepada Sunan Kalijaga. Setelah dirasa cukup ilmunya, pangeran samudera diutus untuk berguru kepada Ki Ageng Kukur di daerah Gunung Lawu. Di Gunung Lawu, ia menyelesaikan pendidikannya dengan baik sampai tiba saatnya ia pulang ke Demak. Dalam perjalanan pulang, ia didampingi oleh dua orang abdinya dan selalu menyebarkan agama Islam di setiap tempat yang disinggahinya. Dalam perjalanan pulang itulah pangeran samudera jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Mendengar kabar kematian putranya, On Trahulan memutuskan untuk mengunjunginya. Setelah sampai di lokasi tempat pangeran samudera dimagamkan, On Trahulan langsung merebahkan diri di pusara magam, kemudian terjadi dialog secara gaib. Dalam dialog secara gaib, pangeran berpesan pada ibunya, kalau ingin bertemu dengannya, terlebih dahulu harus menyucikan diri di sebuah sendang. Usai menyucikan diri, tubuh On Trahulan hilang entah kemana. Mitos cerita pangeran samudera menurut versi Kabupaten Boyolali, yaitu pada masa akhir Kerajaan Majapahit, ketika diperintah oleh Brawijaya V, mendapat serangan dari Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Bata. Dalam serangan tersebut, Majapahit terdesak dan banyak bangsawan yang menyingkir ke daerah-daerah lain untuk mencari perlindungan. Namun, salah seorang putra Brawijaya yang bernama Pangeran Samudera dengan ibu tirinya, yaitu Raden Ayu On Trahulan atau istri selir Brawijaya tidak menyingkir. Mereka justru datang ke Demak dan menyatakan bergabung dengan Kerajaan Demak. Kedatangan Pangeran Samudera dan Raden Ayu On Trahulan diterima dengan senang hati oleh Raden Bata. Selanjutnya, Pangeran Samudera diperintahkan untuk mencari saudaranya yang dahulu melarikan diri. Perintah tersebut dilaksanakan oleh Pangeran Samudera dan diikuti oleh para abdinya. Dalam pengembaraannya, Pangeran Samudera akhirnya sampai di Gunung Lawu dan bertemu dengan saudaranya yang bernama Raden Gugur yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Lawu. Setelah bertemu dengan Raden Gugur, ia akhirnya meneruskan perjalanannya mencari saudaranya yang lain. Akan tetapi setelah beliau sampai di desa Gemugus, beliau jatuh sakit. Kemudian ia menyuruh abdinya untuk menyampaikan berita perihal sakitnya kepada ibunya. Begitu mengetahui berita tersebut, On Trahulan segera menyusul putranya. Akan tetapi sebelum sampai pada tujuan, On Trahulan mendengar kabar bahwa Pangeran Samudera telah meninggal. Setelah sampai pada tempatnya, ternyata benar bahwa Pangeran Samudera telah meninggal dunia. Namun, On Trahulan tidak boleh melihat jenazah Pangeran Samudera sebelum bersuci dahulu. Akhirnya, On Trahulan melakukan sesuci di sebuah sendang di kaki gunung. Setelah sesuci, On Trahulan membuka kain kafannya dan beliau mengetahui bahwa jenazah itu benar-benar anaknya. Seketika itu juga ia pingsan. Setelah siuman beliau berpesan, apabila ia meninggal dunia, maka jenazahnya agar dikuburkan satu liang lahat dengan Pangeran Samudera. Kemudian, ia meninggal. Mitos cerita Pangeran Samudera menurut versi Kabupaten Karanganyar yaitu sebagai berikut. Pangeran Samudera adalah seorang putra Raja Majapahit terakhir bernama Brawijaya V yang terlahir dari Ibu Selir On Trahulan. Ketika Kerajaan Majapahit runtuh, Pangeran Samudera tidak ikut melarikan diri. Akan tetapi beliau bersama ibunya ikut diboyong ke Kerajaan Demak. Selama didemak, ia mendapat pimpinan ilmu dari Sunan Kalijaga. Dirasa cukup, Pangeran Samudera diperintahkan untuk berguru kepada Kiai Kukur dengan ditemani dua abdi. Selain itu, ia juga diperintahkan untuk menyatukan saudara-saudaranya yang telah hilang. Selama berguru, Pangeran Samudera tidak mengetahui bahwa Kiai Kukur adalah kakaknya. Setelah menguasai ilmu yang diajarkan, barulah Kiai Kukur menceritakan jati dirinya. Pangeran Samudera terkejut mendengar akan hal itu. Dan akhirnya Kiai Kukur bersedia dipersatukan kembali dan ikut ke Demak. Setelah itu, Pangeran Samudera kembali ke Demak. Mereka berjalan ke arah barat dan dalam perjalanan ini Pangeran Samudera terserang sakit. Perjalanan pun ditaruskan, akan tetapi sakitnya semakin parah. Kemudian Pangeran Samudera memerintahkan salah seorang abdinya untuk mengabarkan kondisi Pangeran Samudera pada Sultan Pata. Setelah mendengar kabar itu, Sultan memerintahkan pada abdi tersebut untuk kembali ke tempat Pangeran Samudera. Akan tetapi Pangeran Samudera telah meninggal. Selanjutnya atas petunjuk dari Sultan, maka jasad Pangeran Samudera dimakamkan di sebuah berbukitan, tak jauh dari tempat meninggalnya Pangeran Samudera. Mitos cerita Pangeran Samudera menurut versi Kabupaten Grobogan. Dimitoskan sebagai salah seorang putra Raja Macapahit terakhir bernama Brawijaya V yang terlahir dari Ibu Selir On Trawulan. Ketika Kerajaan Macapahit diperintah oleh Brawijaya V mendapat serangan dari Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Pata. Pada waktu terjadi serangan tersebut, Kerajaan Macapahit terdesak dan akhirnya runtuh. Kemudian para bangsawan dan juga saudara-saudara yang lain dari Pangeran Samudera menyingkir dan melarikan diri dari Kerajaan. Begitu juga dengan Pangeran Samudera yang tetap teguh pada agama siwa Buddha yang diakininya. Bersama dengan ibunya yaitu Dewi On Trawulan beserta para pengikutnya akhirnya juga ikut melarikan diri. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Pangeran Samudera dan Ibu On Trawulan beserta para pengikutnya sampai pada suatu tempat yang agak berbukit dan mereka beristirahat sejenak di bukit tersebut. Pada waktu istirahat di bukit tersebut, Pangeran Samudera melihat suatu keanehan pada bukit tempat ia beristirahat. Di atas bukit tersebut tampaklah kabut-kabut hitam seperti asap atau kukus. Berhubung bukit tersebut belum ada namanya, maka sesuai dengan amanat Pangeran Samudera, bukit itu diberi nama Kemukus. Akhirnya Kemukus dijadikan tempat persembunyian terakhir Pangeran Samudera dan Ibu On Trawulan. Selama di tempat persembunyiannya, yaitu Kemukus, Pangeran Samudera menderita sakit dan Ibu On Trawulan sangat sedih melihat kondisi anaknya tersebut. Lama-kelamaan, sakit yang diderita Pangeran Samudera sudah tidak bisa diharapkan untuk membaik dan jauh dari kemungkinan untuk sembuh. Melihat kondisinya semakin parah, Pangeran Samudera akhirnya berpesan pada ibunya bahwa jika ia meninggal, maka jasadnya agar dikuburkan di bukit Kemukus. Akhirnya ia meninggal dunia. Setelah mengetahui anaknya meninggal dunia, maka Ibu On Trawulan seketika itu juga bingsan. Kemudian setelah siuman, beliau berpesan apabila ia meninggal, maka jenazahnya agar dikuburkan dalam satu liang lahat dengan Pangeran Samudera. Akhirnya ia meninggal dunia di tempat itu juga. Mitos cerita Pangeran Samudera menurut versi masyarakat pendatang, sampai sekarang juga masih dipercayai dan dilestarikan keberadaannya. Namun cerita versi ini lebih cenderung mengarah pada cerita yang menggunakan idiomatik sek. Dikisahkan bahwa Pangeran Samudera adalah seorang pangeran yang kasmaran dan jatuh cinta pada ibu kandungnya sendiri, yaitu Raden Ayu On Trawulan. Hubungan cinta antara anak dan ibu ini terus berlanjut sampai beberapa waktu lamanya. Tidak disangka, akhirnya hubungan asmara gelap itu terbongkar oleh ayah Pangeran Samudera, yaitu Prabu Brawijaya V, hingga membuatnya murka. Pangeran Samudera kemudian diusir dari istana. Dalam kesedihannya, Pangeran Samudera kemudian melanglang buana ke berbagai daerah dan akhirnya sampai di suatu desa yang bernama Kemukus. Tak lama kemudian, Sang Ibunda menyusulnya ke gunung Kemukus untuk melepaskan kerinduan. Setelah lama tidak bertemu, timbulah hasrat dalam benak mereka untuk melakukan hubungan intim. Namun sial, belum sempat mereka melakukan hubungan intim. Penduduk sekitar memergoki mereka berdua dan akhirnya penduduk meracamnya secara beramai-ramai. Sebelum menghempuskan nafas yang terakhir, Pangeran Samudera sempat berpesan, barang siapa yang dapat melanjutkan hubungan suami-istrinya yang sempat tidak terlaksana itu, maka akan terkabul semua permintaannya. Ada pun ucapannya, Baiklah, aku menyerah, tapi dengarlah sumpahku. Siapa yang mau meniru perbuatanku itulah yang menebus dosaku, dan aku akan membantunya dalam bentuk apapun. Hingga akhirnya keduanya meninggal dunia. Keduanya kemudian dikuburkan dalam satu liang lahat di gunung itu juga. Berbagai perbedaan dimensi dan pandangan yang mengakibatkan terjadinya perutan kontra mengenai mitos cerita Pangeran Samudera, serta berbagai versi cerita yang tumbuh dan berkembang, sehingga menjadikan mitos cerita Pangeran Samudera tersebut masih dimitoskan sampai sekarang, dan memunculkan tradisi-tradisi serta tingkah laku masyarakat yang mencerminkan dari mitos tersebut, yang sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat. Maka mitos cerita Pangeran Samudera sangat perlu dan menarik sekali untuk diteliti dan dikaji. Alasan lain yang menyebabkan mitos cerita ini menarik untuk diteliti, yaitu mengenai ritual berhubungan seks. Di gunung kemukus sampai saat ini masih beredar mengenai pandangan bahwa jika ingin ngalah berkah di magam Pangeran Samudera dan mencari kekayaan secara gaib harus berhubungan seks terlebih dahulu. Pandangan tersebut sampai saat ini masih dipakai, terutama oleh masyarakat yang diuntungkan oleh pandangan tersebut, yang pada gilirannya akan menyuburkan tumbuhnya warna lain, yaitu pelacuran yang dilegalisir oleh adanya kepercayaan tersebut. Hal itu dapat disaksikan dengan banyaknya warung remang-remang yang tidak hanya menyediakan tempat menginap bagi para pesiara, akan tetapi juga fasilitas seks berikut para pelacurnya. Sangat disayangkan dalam beberapa sejarah lisan dan legenda yang berkembang, narasi yang menyimpang dengan membuat latar sejarah yang berbeda tentang sang Pangeran dan ibu dirinya. Disebutkan bahwa Pangeran Samudera terlipat cinta terlarang dengan Nyai Ontrawulan yang bernarasi mesum, hingga mereka mati dirajam oleh warga setempat. Dari sini, barangkali Ritus Sek di Gunung Kemukus berkembang. Muncul pandangan untuk mencari berkah dari bentuk pesugihan yang dinamakan ritual ngalah berkah. Ritus ini mendorong masyarakat melakukan ritual badan dengan sesama pesiarah yang bukan istri atau suaminya. Lebih ekstrim lagi, ritualnya dilakukan di sekitar pusara yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir Pangeran Samudera. Disebutkan bahwa para pengunjung makam Pangeran Samudera harus melakukan ritual berhubungan intim dengan lawan jenis. Tak tanggung-tanggung, Ritus ini dilakukan dengan yang bukan istri atau suaminya. Ritusnya berlangsung selama tujuh kali dalam satu lapan atau sekitar tiga puluh lima hari. Legenda muram bernarasi mesum ini telah mengubah pola pikir masyarakat dalam memandang gunung kemukus. Meski demikian, pemerintah telah berupaya mengurangi Ritus menyimpang ini dan memugar bagian yang muram dari situs bersejarah ini. Ketika membuka busana dan menggerai rambutnya, kembang-kembang hiasan rambut Dewi ondrawulan terjatuh, lalu di kemudian hari tumbuh menjadi pohon nogosari. Seusai mandi di sendang, Dewi ondrawulan segera naik ke bukit untuk bertemu dengan Pangeran Samudera. Dia menyadari betapa besar rasa cinta dan kelinduannya kepada Pangeran Samudera. Siapapun yang meminta berkah di makam Pangeran Samudera, hendaklah semangatnya seperti orang yang sedang dilanda asmara. Bermula dari pesan gaib itulah muncul pemahaman keliru yang mengharuskan pelaku tirakat berhubungan badan sebagai syarat tirakatnya. Hubungan badan itu pun juga harus dilakukan dengan pasangan yang bukan murimnya. Padahal yang dimaksud dalam pesan gaib itu adalah semangat pelaku tirakat yang datang ke makam Pangeran Samudera, diharapkan seperti semangat orang yang ingin mendatangi kekasihnya. Kalau mau bersiarah ke makam Pangeran Samudera, tekadmu harus kuat, dan hatimu harus senang. Senangnya seperti kamu menghampiri selingkuhanmu. Dari cerita berurut dari mulut ke mulut itu, berkembanglah wisata esek-esek di komplek Makam Pangeran Samudera yang berlokasi di Desa Pendem Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen. Cerita hayal yang berkembang bahwa Pangeran Samudera Selingkuh dengan ibu tirinya, yaitu Dewi Ontrawulan, istri selir dari Raja Brawijaya V, menjadi bumbu penyedap dan daya tari seseorang untuk mengikuti ritual esek-esek bersama selingkuhannya di daerah yang dikenal dengan sebutan gunung kemukus itu. Apalagi ditambah testimoni orang-orang berhasil, Kabul Hajate, menjadi orang kaya dan atau naik pangkat setelah melakukan ritual bersama demenan atau perempuan yang bukan istrinya. Meski di tempat terbuka, di atas rumput, pakai alastikar atau koran, atau di kubuk bambu, mereka sangat menikmati ritual esek-esek bersama perempuan lain yang bukan pasangan hidupnya. Mereka merasa aman dan nyaman karena tempat itu jauh dari jangkauan dan gelap. Untuk menuju puncak gunung kemukus tempat Pangeran Samudera dimakamkan, Seseorang harus menyeberangi sungai dengan naik perahu yang disediakan warga setempat. Kalaupun tidak menyeberangi sungai, harus jalan melingkar mengitari dataran tinggi desa tersebut. Bagi laki-laki yang tidak membawa demenan, bisa mengambil perempuan yang menjejakan diri di tempat itu. Nah, dari situlah lalu berkembang praktek pelacuran terselubung di gunung kemukus. Lantaran aman, nyaman, nikmat, dan nyenengage. Banyak orang yang datang ke situ, terutama dari Jawa Barat. Tujuannya kolek lambaran atau penglarisan, selain menikmati ritual esek-esek. Biasanya, orang yang mau kaya, mau naik pangkat, itu tiraka dulu. Puasa, ngelakunir koso. Tapi disini kok malah seneng-seneng. Antum, katresnan. Sobo, sing, orapingin. Sebenarnya, munculnya ritual esek bebas itu karena ada miskomunikasi atau kesalahan menangkap pesan. Sebab, yang memberi pesan orang Jawa, sementara yang menerima pesan orang Sunda. Yang memberi pesan, bilang senengnya koyo marani demenan. Itu maksudnya seneng banget. Atine seneng banget. Koyo meh marani demenan. Tapi pesan itu ditangkap beda. Kalau kesiarah pangeran samudro, ngowono, atau bawalah demenan. Kini kunung kemukus, yang jaraknya sekitar 30 km dari kota Solo, sudah berbeda. Kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai tempat ritual esek bebas berjamaah, kini menjadi destinasi wisata religi yang tenang. Di kawasan itu, dibangun anjungan yang cukup luas di pinggir kali yang sangat bagus dan menarik, disertai menara dan lampu-lampu. Bagi yang ingin bersiarah, akses jalan yang mendaki menuju makam pangeran samudro di puncak gunung kemukus juga sudah diperbaiki.